Video ini bisa menyebabkan strok mata, bisa menyebabkan galau, tapi bisa juga menyebabkan mu'alaf atau mu'alafa, atau ketergantungan. Berarti konsep Tuhan yang jadi manusia, ada tiga kelompok utama dalam prison. Berarti kan belum selesai, belum final gitu. Ibarat kata kalau orang Betawi ngomong belum kelar gitu. Jadi konsep yang jadi kita belum selesai, konsep firman yang jadi manusia juga belum selesai. Jadi di dalam prison, konsepnya itu belum final. Finalnya hanya untuk kelompok masing-masing. Tapi kalau di dalam Islam, Islam itu sebenarnya akidahnya satu nih. Akidahnya, teologinya. Apa itu mujassimah? Mujassimah diambil dari kata jisim. Jisim artinya badan. Badan artinya tubuh. Mujassimah orang yang menyamakan Allah dengan tubuh badan. Allah duduk di atas kursi. Macam aku duduk di atas kursi. Mujassimah. Kapir. Karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Yang mengkapirkannya dua ayat. Ayat pertama. Allah tak sama dengan apapun. Ayat yang kedua. Apakah sah solat kita di belakang imam yang mujassimah? Kalau ada orang yang mujassimah zaman dulu dipancung kepalanya. Kalau ada orang mujassimah sekarang. Allah itu sama macam aku. Bermata bertangan, bertelinga, berkaki macam aku. Duduk di atas kursi. Maka tak ada hukum tempat kita. Tapi kalau ada hukum tegak halifah. Itu. Dan tak boleh solat di belakang. Oh my goodness. Oh my goodness. Di dalam Bible-Bible yang saya buat ini. Itu terdiri dari beberapa poin. Poinnya gini. Ada yang kontradiksi Bible. Ada yang karena kesalahan terjemahan. Ada juga yang karena kesalahan ilmiah. Tujuan saya membuat kajian ini. Itu bukan untuk menyerang keyakinan orang lain. Atau apa namanya. Menjelekan atau apa gitu ya. Jadi kalau Quran misalnya di uji. Dikritik segala macam. Oh saya malah senang sebenarnya. Ingat tadi di awal saya sudah memberikan peringatan. Video ini bisa menyebabkan strok mata. Bisa menyebabkan galau. Apa namanya. Tapi bisa juga menyebabkan mu'alaf atau mu'alafah. Atau ketergantungan. Jadi. Jadi.